. Eorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG, Wikoritan Karnawati menyatakan alasan pihaknya baru memberi informasi potensi tsunami setelah satu jam lebih memberi informasi gempa magnitudo 6,0 di kedalaman 19 km di Maluku Tengah. Menurut Wikorita, hal itu lantaran membaca dampaknya berdasarkan gempa tektonik yang disebut tidak berpotensi tsunami. Hasil pemodelan tsunami, gempa itu tidak berpotensi tsunami karena kekuatan masih magnitudo 6 dan posisinya di perbatasan laut dengan pantai. Jadi secara tektonik tidak berpotensi tsunami, ujar Wikora dalam acara virtual. Rabu 16.6 Dijelaskan Wikorita Hasil observasi tinggi muka air laut di stasiun badan informasi geospasial di Tehoru pada akhirnya menunjukkan ada kenaikan permukaan air laut setinggi setengah meter usai gempa. Hal ini yang kemudian memicu munculnya peringatan kedua. Ini diperkirakan akibat dari adanya longsor tebing bawah laut ucap Wikorita. Wikora menuturkan sistem peringatan dini tsunami BMKG saat ini masih berdasarkan gempa tektonik. Sehingga pihaknya tidak dapat memberikan peringatan dini tsunami yang berasal dari longsor bawah laut. Lebih lanjut, Wikora menyampaikan gempa yang terjadi di Tenggara Maluku Tengah setelah dimutakhirkan sebesar magnitudo 6 dengan kedalaman 19 km. Gempa, kata dia juga bukan terjadi di laut, melainkan di perbatasan laut dan pantai. Adapun jenis gempa itu adalah gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar lokal. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki mekanisme sesar turun atau normal fault. Ujarnya, Wikora mengatakan guncangan gempa bumi dirasakan di Tehoru, Masohi, Bulak, Kairatu, Saparua, Wahai, dan Pulau Ambon. Berdasarkan data, BMKG mencatat ada 16 kali gempa sesulan dengan rentang magnitudo 1,9 sampai 3,7. Kenindonesia.co jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!